Kepala para musuh yang dibawa pulang dari perang dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Loa Besi Konon suku ini mempunyai keistimewaan yaitu dapat menghilang dari pandangan Selamat bergabung di channel ini Kali ini saya akan lanjut pada video part 7 Ini adalah part yang terakhir di suku-suku yang ada di Enok Subun atau Enok Sejauh Jadi sebelum kita mulai pada pembahasan suku-suku di Enok Subun di video part terakhir ini Saya sedikit berbagi soal Tujuan saya membuat video tentang suku-suku di Enok Subun khususnya di wilayah kerajaan Loa Besi Insana ini Tujuan saya adalah sedikit memberikan edukasi kepada para kami yang generasi muda yang jarang mendapat akses soal sejarah suku-suku atau inti dasar dari sebuah suku yang ada di Enok Subun atau secara umum di wilayah Maubes Insana ini Saya sedikit prihatin melihat generasi muda yang lebih banyak terpengaruh dengan zaman dan akhirnya tidak mau belajar soal suku apalagi setiap pertemuan adat atau pertemuan suku anak-anak atau generasi muda jarang terlibat dan yang mengkhawatirkan di sini adalah suatu saat para generasi muda tidak akan tahu soal sejarah suku atau silsila keturunan atau garis keturunan di dalam sukunya sendiri dan ini sangat jelas bahwa ke depan bisa mempengaruhi budaya dan tradisi yang ada di Pulau Timur khususnya dan untuk itu karena melihat anak-anak muda yang aktif di media khususnya mereka lebih tertarik di media-media sekarang seperti Youtube dan Facebook akhirnya saya mengambil keputusan untuk membuat video secara umum tentang sukunya saja tetapi minimal sudah membantu generasi muda untuk bisa belajar soal suku-suku yang ada di lingkungannya sendiri tentunya dengan adanya dia mengetahui suku yang ada di lingkungannya maka dia bisa paham status secara adat dan budaya di lingkungannya sendiri disitu rasa kecintaan terhadap budaya sendiri akan nampak disitu oke itu hanya sedikit pandangan saya soal suku-suku yang ada di wilayah mobis insana kita lanjut pada pembahasan yang terakhir yaitu suku-suku di Eno Subun dan ini adalah video part terakhir oke kita langsung pada suku yang pertama yaitu suku Omenu suku ini merupakan nifuhala dan adik dari sejauh tetapi dia berdiri sendiri dan mempunyai keistimewaan karena mendapat tugas langsung dari sonaf mobis kepala suku dalam suku Omenu ini diberi kelewak dan tombak dari mobis atau suin nejuf ini digunakan untuk menjaga kebun tanaman hewan-hewan kerajaan yang disebut dengan bunyi asa feed mouse behail atau yang berhubungan dengan tanaman dan hewan-hewan kerajaan Omenu bertugas sebagai kemukun besar tobe dan meok naik kepala para musuh yang dibawa pulang dari perang dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama loa besi konon suku ini mempunyai keistimewaan yaitu dapat menghilang dari pandangan suku Omenu dahulu menjadi amat naik di enak sulun sebelum diangkatnya sejauh mereka tidak mendukung suku tomat untuk menjadi usif menggantikan usfal karena menurut tingkatan tolak tomat setingkat dengan Omenu yakni Uwaksanan anak suku ini memiliki dua buah umeh yaitu Uwem Nasi Uwaksanan dan Uwem Anak Uwaksanan Uwem Nasi Uwaksanan berasal dari Maubis di mana tersimpan kelewam dan tombak mewistuan sedangkan Uwem Anak Uwaksanan merupakan kepunyaan Omenu sendiri suku Omenu menjadi pendukung suku kolne atau raja besar dalam yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan eksekutif bersama dengan suku Hunu atau suku Hunu Nasi sehingga dikenal dengan nama Hunu Omenu Nononya ada Nono Omenu Noninya makan buah periah dan burung asap atau bahasa daun yaitu telmasu dan burung layang-layang Bukit Waktunya Admen sumber air keramatnya Oe Bona Pitu Oe Hala dan tan adatnya Admen dan Bin Naf Malak Malbaat Hitisnya potong telinya kanan atau Kiot Mese kita lanjut pada suku yang berikut suku yang berikut ini adalah suku Naik Lape suku ini tinggal bersama Omenu dan Naik Liu di Kuenek atau Baat bertugas sebagai temukun kecil dan tobe tolanya adalah kolok nano maun nisi yang terdiri atas Wem Molo atau rumah kuning dan Wem metal atau rumah hitam nononya nona Lape noninya sama dengan Omenu air keramatnya Newe Huk Naikin dan Wetan Bukit Watunya Uenini Tanah adatnya Kuenek Malak Malak Hive atau Kakek Ayam Hitisnya potong telinya kanan atau Kiot Mese kita lanjut ke suku yang berikut yaitu suku Naik Liu suku ini muncul pertama di bukit Wanini kemudian bergabung dengan Omenu dan menetap di Admen ia diangkat sebagai anak tertua Omenu dan selanjutnya berturus sebagai nakaf tempat keramatnya di Wanini yang disebut Tahmate Wanini Tolaknya disebut Twin Atoni Biuk Atoni dimana tersimpul kelewang yang disebut Tlomi Wanini Nononya Nonneiliu Nuninya burung yang dalam bahasa daunnya itu Kolkotos dan burung yang dalam bahasa daunnya itu finik liuk air keramatnya di Wenun atau di Malaka bukit batunya Wanini malak dan hitisnya sama dengan Omenu jadi naik liuk ini air keramatnya ada di Malaka berarti mungkin asal-usul mereka itu dari bagian Malaka nanti kita telusuri lagi oke next kita lanjut ke suku yang berikut suku yang berikut adalah suku Naik Sanit menurut riwayatnya suku ini adalah keturunan dari Putri Sonof Mubis yaitu Sonof Usapi suku ini kemudian bersama dengan Naim Nuu menjaga tanah Posuf Kelev wilayah Sejau tanah itu disebut Hanuno Noctubina next lanjut lagi ke suku yang berikut suku yang berikut ini adalah suku Naim Nuu suku ini tinggal di Admen atau Mamsena ia mempunyai Uem Ana yaitu Ume Bitali Nononya Ewa Tunbain Nunya tidak boleh makan ikan dan buah Majah Atulillah Tanah adatnya di Boni Bukit Watunya di Lusif Gunungnya Hang No Tubina Malaknya seperti gambar jantung Hitisnya potong ratu telinga kanan telinga kiri di belah oke lanjut lagi ke suku yang berikut suku yang berikut ini adalah suku Naik Osat suku ini tinggal di Admen atau Mamsena dan mempunyai hubungan erat dengan suku Vinsau Nononya adalah Nonkivi Noninya tidak boleh makan burung puyuh dan burung yang sebut tandaannya kolkotos sumber air keramatnya Oemamsena bukit batunya Nifuksene tanah adatnya klus gunungnya Arnaitinu malaknya Kiuana etisnya telinga kanan hewan dipotong rata telinga kanan hewan atau ternak oke sekian itulah video yang terakhir yang part tujuh mengenai suku-suku yang ada di Enosubun apabila masih ada suku-suku yang belum saya ulas dalam bagian wilayah Enosubun teman-teman yang menonton channel ini bisa kirim atau kontak via whatsapp agar saya bisa membuat video khusus tentang suku itu yang belum saya ulas dalam wilayah Enosubun oke sekian dan terima kasih jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini agar memberikan dukungan dan semangat supaya saya tetap semangat membuat video-video tentang suku-suku yang ada di wilayah mau bis insana dan tidak menutup kemungkinan untuk saya mengulas suku-suku yang di luar insana yang saya dapat dan saya ketahui saya akan ulas di sini channel ini oke terima kasih jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar selalu mendapat video-video terbaru dari channel ini terima kasih